oke teman-teman kembali lagi di channel lulasin kali ini saya menge-review salah satu produk smartphone lokal tapi apakah smartphone ini bisa bersaing dengan smartphone lainnya? menarik nih oh iya, hape ini saya dapetin dari Toko Tanjidor terima kasih untuk Toko Tanjidor telah mempercayakan produknya untuk kita review buat teman-teman yang berminat hape ini silahkan hubungi kontak person di deskripsi video ini dan rencananya hape ini bakal dijual dengan harga disun setelah di review oke langsung aja kita ke produknya kali ini kita mau nge-unboxing hape Advan GX dari namanya sendiri kedenger kagok gitu biasanya kan kayak Redmi Note 10 iPhone XS gitu ini cuma Advan GX kayak nanggung gitu entah harusnya Advan GX 10 atau Pro atau apapun lah dan di bagian depannya disini ada Advan GX dan fitur utamanya disini ada 25 selfie kamera dan 48 MP kamera belakang disini kelihatannya sih ada 3 atau 4 di 4 kamera dengan lampu flash dan di bagian sebelah kanannya cuma ada tertera Advan GX dan sebelah kirinya ada tampilan dari bodi sampingnya dengan fitur-fitur utamanya yaitu kamera dan RAM dan baterainya dan di bagian belakang ada tampilan full layarnya disini spek-spek singkatnya disini ada display 6,82 HD plus dengan Android 11 dan disini kita dapat RAM 6 GB per 64 dan apalagi disini ada oh ini baterainya 5200 mAh cukup penasaran sih dengan performa baterainya apakah seawet produk lainnya oke langsung aja kita buka produknya karena sangat jarang sih kita temukan HP brand lokal karena biasanya produk lokal tuh nggak penting spek yang penting nyuntut kita untuk bangga produk lokal padahal kan ya kita kalau mau bangga ya harus menikmati juga gitu langsung aja kita buka dosnya oke disini HPnya langsung kita pindahin dulu kita amankan dulu kita juga dapat nomor telkomsel dapet bonusnya dapet bonusnya kayaknya disini ada deh tadi gimana nih oh ini kita dapat bundling max 10GB Rp50.000 langsung aja disini seperti biasa ada informasi penting dan kartu garansinya oke kemudian kita dapat hard cash sama kayak infinix kurang lagi bukan soft cash dan disini kita dapat charger yang agak sedikit ringki sih cuma masih oke lah ya dan untuk kabelnya agak susah ternyata bukanya kabelnya cukup tebal dengan type C ya cuma masih keliatan gimana gitu kualitas kabelnya cuma masih oke sih dan disini terakhir ada buku panduan kita langsung kita amanin dulu kita rapiin dulu mejanya biar enak di bagian belakang ini desain bagian belakangnya ini agak heboh sih dengan silau-silauan warna kuning hijau kemerah-merahan Advan GX ini memiliki ukuran layar sebesar 6,82 inch ini hampir 90% layar dan dengan resolusi layar HD ini agak sedikit jadi kekurangan sih berat dari handphone ini sendiri sekitar 190 gram aja ini cukup enteng sih enggak terlalu berat enggak ganggu lah intinya untuk bagian belakang sendiri sih ini agak heboh sih ini ada pantulan warna oranye merah kuning hijau kayak pelangi gitu mungkin buat yang suka mah suka buat yang enggak mungkin enggak dan ini sih yang agak disayangkan fingerprint ini warnanya enggak sama-sama kayak bodinya jadi kayak kelihatan tempelan gitu dan bagian kamera ini agak menonjol dengan 4 kamera dan di bagian pojok kiri bawah disini ada logo Advan dan lanjut di bagian kanan dari HP ini ada tombol power dan tombol volume bagian kirinya disini ada sim tray bagian atasnya cuma port jack audio aja dan di bagian belakangnya ada charger type C dan audio dan mikrofon juga oke kita langsung hidupin aja HP nya dan bagian depannya langsung ada Advan do great make better disini ada power by Android oke kita tunggu dan disini ada Advan lagi dengan animasi yang sama ya sebenarnya oke kita tunggu lagi dan ini dia tampilan pertama dari Advan GX oke langsung sebentar langsung saya setting HP nya tadi kita bahas bodinya lanjut kita bahas ke audionya dari claim dari Advan sih nggak ada yang spesial sih dari audionya cuma yang penting nggak buruk aja sih ini kita ada di oh udah full ternyata dari speaker nya sendiri sih ini kurang mendengang sih coba kita langsung ke radio kali ya ini kurang bass sih iya biasa aja sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana dibilang dibilang gedelek juga enggak bagus juga lumayan gitu jadi ya masih oke lah masih cukup buat ngedenger lagu atau main game untuk baterenya sendiri ini 5200 mAh kita bakal coba tes main game beberapa menit atau beberapa match kita mau lihat aja nanti berkurangnya berapa persen oke langsung aja coba kita main Mobile Legends dan ngomong-ngomong di Mobile Legends ini kita dapat settingnya langsung hampir latah kanan dengan grafis tinggi kalau kita pindah ke Ultra ternyata masih bisa coba kita ke serba kanan ini sih main Mobile Legends nggak ada masalah semuanya lancar mulus coba kalau kita ada musuh cukup oke sih buat main Mobile Legends sangat lancar nggak ada kendaraan sekali nggak ada frame dok oke mungkin cukup segitu aja buat Mobile Legends aman nggak ada kendaraan dan ini tadi kita udah coba tes pakai game Mobile Legends tadi 2 match sekitar 15 menit cuma berkurang 3% ini bagus banget sih awet banget baterenya kebagian jam airannya kata Advan disini selfie kameranya 25 megapiksel itu cukup besar sih untuk bagian kamera depan langsung aja kita tes dan untuk detailnya sih oh dia sorry dia mode cantik coba kita tutup dulu detailnya sih cukup dapet dan warnanya juga cukup oke coba kita tes cuman entah padahal tadi saya pas fotonya tuh nggak goyang tapi ini agak ngeblur gimana gitu coba kita tes sekali lagi ya kelihatan ngeblur goyang gimana gitu padahal tadi pas foto tangannya diem udah nggak gimana-gimana lanjut kita ke bagian belakang kameranya juga coba foto dan buat auto fokusnya sih ini cukup oke sih dan detail dari kamera belakangnya yang 48 megapiksel ini cukup rapih untuk fokusnya dan warnanya juga cukup cuman dia agak terlalu pucat sih buat warnanya agak lebih pudar gitu kita lanjut ke bagian videonya dan ini hasil video dari kamera belakang Advan GX ini dari sini sih kelihatan detailnya nggak nggak dapet sih ya dia nggak terlalu gimana-mana nggak bisa dibilang jelek juga dan ya ini dan ini dia hasil dari record kamera depannya agak seki sih kelihatannya cuman cukup oke untuk hasil segini dan untuk kekurangan HP ini cuma di bagian belakangnya nih sayang banget karena dia pakai body kayak gini jadi sidik-sidik bekas darinya tuh kayak cepet banget kotor gitu terus juga ada di bagian layarnya masih HD dan ini sih yang sebenarnya ini selera cuma bagi saya ini agak kurang oke sih kayak kelihatan HP jadul gitu ini si body metalnya ini dan untuk lebihannya pasti banyak ya mulai dari baterai terus juga harga terus juga kita juga udah dapet RAM yang 6GB kayak HP lain mungkin jarang harga di bawah 2 juta yang dapat RAM 6GB ini suatu terobosan yang bagus buat brand-brand lokal lainnya semoga brand lokal lainnya mampu menyayangi Avan GX ini ya kesimpulan dari saya HP ini worried banget karena pertama dia produk brand lokal dan juga dia harganya sangat terjangkau dan semoga brand-brand lokal lainnya dapat kayak Avan juga bisa berani gitu bersaing dengan smartphone lainnya oke teman-teman itu dia bareng kita review hari ini terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa dukung terus kita dengan cara like share and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati